Kerusakan terlihat pada sejumlah rumah warga di kampung Negla Sari, Desa Ciberem, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pilar bangunan dan atap rumah roboh menimpa ruangan di rumah warga. Kuatnya guncangan gempa juga membuat dinding rumah warga retak. Gempa juga menyebabkan sebuah bangunan sekolah Muhammadiyah mengalami kerusakan parah. Atap yang hancur membuat ruang kelas dipenuhi material bangunan yang berserakan. Tak hanya sekolah, sebuah masjid di wilayah Negla Sari juga terdampak gempa. Genting bangunan masjid mengalami kerusakan. Sementara itu akibat gempa di Desa Baru Sari, Kecamatan Pasir Wangi, Kabupaten Garut, 137 rumah rusak. Hingga kini, BPBD Kabupaten Bandung masih mendata lokasi terdampak gempa. Data kerusakan kemungkinan masih akan bertambah mengingat beberapa kali terjadi gempa susulan. Dampak yang ini untuk jiwa tidak ada. Hanya sebagian besar adalah bangunan rumah. Jumlahnya berapa? Untuk bangunan rumah yang terupdate, baik rusak, ringan, atau sedang, kami terjatat 137, sekolah dasar 2, masjid 1. Untuk sementara yang kami terima datanya. Pasca gempa, pemerintah Kabupaten Bandung menetapkan status tanggap darurat bencana. Rabu malam, tenda darurat telah didirikan di lapangan Sari, Desa Ceberem, Kabupaten Bandung. Penyaluran logistik bagi warga pengungsi kini jadi prioritas, mengingat warga belum sepenuhnya berani kembali ke rumah mereka. Dalam masa tanggap darurat ini, percepatan yang paling dipokuskan logistik. Kebutuhan perut dulu ya, dan keselamatan jiwa dulu. Lebih memilih diam di luar dan harus di tena, karena kalau di dalam juga ada himbawan, jangan sampai memasuki rumah dulu sebelum ada asismen daripada BMKG untuk apakah ini sudah aman. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG Bandung menyebut, gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Bandung dengan magnitudo 5, diakibatkan oleh pergeseran sesar di Garut Selatan. Gempa bumi ini berdampak di daerah sekitar Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Bandung. BMKG mencatat, sepanjang Rabu terjadi gempa sebanyak 8 kali. Tim Liputan, Kompas TV Lalu bagaimana saudara penanganan pasca gempa, terutama kondisi para pengungsi di status tanggap darurat ini, kita langsung tanyakan pada jurnalis Kompas TV, Vida Alatas di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Selamat siang, Vida. Pasca gempa, sejumlah warga kini telah mengungsi. Lalu bagaimana penanganan pengungsi, terutama penyaluran logistik bagi warga? Ya, Jian dan juga saudara, kalau tadi malam kondisinya warga yang memang harus dievakuasi, ini masih kekurangan sejumlah tenda, maka di pagi hari ini, tadi Bupati Kabupaten Bandung ini sudah kemudian menyalurkan sejumlah logistik, utamanya ini adalah bantuan tenda bagi para warga terdampak. Bantuan ini adalah bantuan koordinasi dari kemudian Kementerian Sosial, lalu juga BPBD Provinsi Jawa Barat, dan juga Dantrem setempat. Dan selain dari bantuan tenda yang memang paling krusial untuk diperlukan bagi warga terdampak, yang juga kemudian ini mulai dilakukan adalah pendirian sejumlah dapur umum untuk kemudian kebutuhan pangan para warga terdampak. Karena memang Jian dan juga saudara di tempat kami melaporkan saat ini, Desa Negla Sari, Kesamatan, kemudian Kertasari, begitu ya, ini merupakan daerah yang terdampak paling besar dari gempa, karena ini lokasinya hanya 200 meter dari pusat gempa. Dan dari penglihatan mata kami memang ini sudah mulai adanya sejumlah kemudian pembangunan-pembangunan kembali yang dilakukan. Salah satunya di belakang kami ini, Jian dan juga saudara, kami akan tampilkan bagaimana kerusakan sejumlah rumah yang kemudian terjadi di Desa Kertasari, di mana ini memang kalau bisa kami gambarkan Jian dan juga saudara, di depan rumah ini kurang lebih terlihat dengan jelas begitu ya, ada bukit yang membentang dan informasinya pusat gempa itu berada di tepat di belakang bukit tersebut, atau artinya sekitar 200 meter jaraknya begitu ya dari pusat gempa. Dan bisa dilihat memang ini sesuai dengan apa yang kemudian diinformasikan oleh Bupati Kabupaten Bandung di mana hari ini asesmen lebih lanjut terkait kerusakan ini akan dilakukan dan bagi bangunan-bangunan atau utamanya ini adalah rumah warga yang kemudian mengalami kerusakan berat mulai hari ini, sejumlah renovasi atau perbaikan-perbaikan ini akan segera dilakukan. Tentunya ini dilakukan agar kemudian warga ini bisa secepatnya tinggal kembali di tempat yang tentunya aman dan juga nyaman untuk kesehatan begitu. Karena memang ada 22 ribu Jian dan juga saudara warga yang terdampak dari gempa dengan kekuatan 5,0 magnitudo kemarin. Dan kalau kita lihat informasinya Jian dan juga saudara hingga pagi hari tadi, masih ada lebih dari 20 kali gempa susulan meskipun memang tidak besar begitu ya. Getaran gempanya hanya sekitar 2,4 hingga 2,5 magnitudo. Namun memang kalau dari BMKG ini masih menghimbau warga, baik itu yang mengalami kerusakan berat begitu ya dari bangunan rumah mereka ataupun kerusakan ringan untuk tidak terlebih dahulu meninggali rumah mereka. Karena apa Jian dan juga saudara, kalau kita melihat tadi sepanjang mata memandang begitu ya Jian meskipun kerusakannya ini adalah kerusakan ringan, tapi ada keretakan di bagian-bagian yang memang ini merupakan bagian yang dikhawatirkan membahayakan jika kemudian nanti gempa susulan terjadi meskipun magnitudo-nya ini tidak besar, tapi jika kemudian getarannya ini frekuensinya sering begitu ya, ini dikhawatirkan bisa kemudian merusak rumah atau perobohkan atap dan lain sebagainya sehingga dikhawatirkan nanti jika warga tidak memilih untuk tinggal di rumah, akhirnya ini bisa memakan korban. Demikian Jian. Iya, video guncangan gempa ini telah merusak sejumlah bangunan rumah dan juga sekolah. Lalu apakah sudah diketahui berapa jumlah kerusakan akibat guncangan gempa yang terjadi di Kabupaten Bandung? Baik Jian, hari ini informasi dari Bupati Kabupaten Bandung relawan, ada lebih dari seribu relawan yang terdiri dari TNI, Polri, dan juga relawan dari BNPB, relawan-relawan dari warga begitu saja Jian dan juga Saudara yang hari ini akan bekerja selain tentunya untuk mengevakuasi sejumlah rumah, lalu juga membangun sejumlah tenda, ini juga akan melakukan asesmen terkait kemudian berapa jelasnya kerusakan atau warga yang rumahnya terdampak dari gempa ini. Kalau untuk sementara, Jian dan juga Saudara data yang diberikan oleh Bupati Kabupaten Bandung ada 5.100 rumah warga paling tidak yang terdampak dari gempa kemarin itu di tiga kecamatan yakni Kertasari, Pacet, dan juga Kecamatan Pangalengan. Untuk sementara informasinya tidak ada korban jiwa dari kemudian gempa yang terjadi kemarin yang menjadi fokus dari pemerintah saat ini adalah kemudian memastikan kesehatan warga yang kemudian terdampak ini akan diatasi dengan baik. Dan kalau untuk terkait dengan BMKG, hari ini juga pemerintah Kabupaten Bandung ini akan terus menunggu asesmen dari BMKG terkait kemudian apakah atau hingga kapan kemudian warga ini harus stay atau tinggal di pengungsian dan kapan kemudian warga bisa kembali. Namun selama kemudian warga masih harus tinggal di pengungsian itu artinya pemerintah berusaha untuk kemudian memastikan bahwa dari kebutuhan logistik, kebutuhan pangan, utamanya adalah kemudian yang melindungi warga dari cuaca cuaca yang memang kalau di sini di Kabupaten Bandung, jahat dan juga saudara cuacanya bahkan siap hari ini juga dingin artinya kalau malam hari lebih dingin lagi pastinya kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti selimut dan lain-lain ini juga yang menjadi fokus. Dan tentunya lebih lanjutnya nanti juga ada informasi bahwa BNPB juga akan kemudian datang meninjau titik lokasi gempa di tempat yang melaporkan saat ini untuk menindak lebih lanjut seperti apa yang akan kemudian dilakukan. Tapi tentunya yang di-highlight atau yang paling utama jihan dan juga saudara ini adalah menunggu asasmen dari BMKG terkait kapan kemudian warga ini sudah dinyatakan aman untuk dapat kembali ke rumah mereka terkait gempa susulan yang hingga kini masih terjadi jihan. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Jurnalis Kompas TV, Vida Alatas dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat.